Mau guys dipakai macet-macetan Langsung 101 dibawa pelan-pelan kayak gini Dibawa ke macet-macetan gini Yang PR-nya itu pertama Kopling Koplingnya lumayan agak pegel Terus si punggungnya Lumayan agak kerasa Kalau dikasih kayak gini Aduh, aduh Beginilah deritanya Terus paha ini panas banget guys Paha ini dari tadi si fannya nyala Yo, what's up Cabut lagi tancap Bismillahirrahmanirrahim Habis benerin Motor Habis nyarpis-nyarpis Konding Enak banget tenaganya Sumpah Nyung-nyung Lari-lari Si gesit Tapi emang enak sih serius Tidak usah diragukan lagi Setahu saya sih Motor 600cc yang paling gesit Itu adalah Yamaha R6 Paling nyaman itu CBR Setahu saya ya Dan sesuai apa yang udah saya coba juga Saya kan udah coba-coba juga Mantep banget sih suaranya Berjatuh Yo, waduh Nah yang gini nih Yang takut buat kebut-kebutan Perempatan-perempatan jalan Persimpangan-persimpangan jalan Takutnya ada yang tiba-tiba Pemoter lah Tiba-tiba Ngerem lah Tiba-tiba belok lah Itu yang bahaya Dan takut Bener-bener takut sih Harus hati-hati banget Stabil banget Gila Mantep sih Enjoy Nikmat coy Punya motor Kayak gini tuh Tiba-tiba 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 Welcome to Kopo Sudah biasa dengan Selesaian di Kopo Kita bawa Moge ke Kopo Ini nih Lihat panasnya Selepet Selepet Langsung 101 Dibawa pelan-pelan Kayak gini Tiba-tiba 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 Tajut Tiba-tiba di bawah maju dikit langsung 96 lagi temperaturnya bawa macet langsung 100 lagi panas banget sih ini tapi saya kan duduknya ke belakang mundur tapi moke ya seginian wajar sih emang normalnya juga segini temperaturnya cepat panas juga yang belum saya coba itu kalau macet-macetan yang benar-benar parah kalau ini kan macetnya masih bisa maju lah ya tuh kayak gini kan masih bisa selepet-selepet selap-selip tapi kalau macet yang benar-benar stak diem gitu wah kayaknya harus ini deh harus siap-siap kaki buat kepanasan kalau kayak gini kan tuh masih normal masih bisa nyelap selip selap-selip ini angkotnya kemana tuh kalau jalanan kosong-kosong gini enak banget nggak kerasa banget motornya udah 60 serasa pelan-pelan tapi udah 60 70 kayak ini kenyamanan itu beda ada uang ada kualitas hahaha ini perasaan pelan-pelan tapi udah 60 70 lumayan cepat lumayan nggak cepat tapi ya lumayan masuk moge selepet-selepet Aduh 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 tuh lihat ya dipakai macet gini tuh langsung maiknya cepat 98 99 bentar lagi juga 100 nyala deh radiator fan nya tuh nyala nih fan nya dan panas ini kalau pake celana pendek itu pake celana jeans panjang pegal juga ya kopling nya berat juga kopling nya cuy pake bacet macetan kayak gini yuk 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 panas coy cari udara segar tuh liat majudik itu udah langsung turun lagi 97 waduh mana nih motor panas juga ya gak turun-turun masih 100 derajat padahal udah agak dibawa maju dikit eits ibu aduh 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 macet 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 ini bukan macet sih padat doang gak nyampe macet yang berhenti bener-bener berhenti gitu masih bisa maju nih padat doang hum hum suaranya enak tapi adem terlalu adem ini afrapoving depan nih R25 nih kalau di kamera kayaknya lebih keren R25 deh daripada R6 wits kalau ngebut-ngebut di jalan gini tuh takut kayak gitu ada yang tiba-tiba belok gak tiba-tiba sih pasti itu udah dari jauh tapi kan baru keliatan sama kitanya itu yang bikin bahaya dan bisa-bisa panic breaking panic breaking alhasil apa kalau panic breaking itu kita nge-rem ngedadak bisa-bisa nge-slide ngepot tergelincir kayak gitu yang bahaya salah jalur nih harusnya jalur kanan biar lancar ya malah kesini macet-macetan gila pada tangan ya dibawa ke macet-macetan gini yang PR-nya itu pertama kopling koplingnya lumayan agak pegel terus si punggungnya lumayan agak kerasa kalau udah dikasih kayak gini aduh-aduh beginilah deritanya terus paha ini panas banget guys paha ini dari tadi si fan-nya nyala ini loh derita mau gede di jalanan macet itu sih yang agak kerasa tapi kalau posisi si punggung gak terlalu kerasa yang agak kerasa itu yang ini koplingnya berat pegel terus si ininya panas si pahanya padat banget disini karena ini tuh diputerbalikin biasanya yang dari sananya dari arah perempatan yang kiri tadi gak bisa langsung belok kanan harus kesini puterbalik disini dan itu yang bikin macet nih kayak gini nih liat malah jadinya ngegunduk-ngegunduk kayak gini habis itu liat di depan kosong gak kosong sih tapi ya bisa ngegas tuh bisa ngegas lagi cuma segitu doang aduh aduh liat ini mobil-mobil juga nyampe ke tengah jalan gini ngalangin wuhh udara segar men sejuk banget kalau udah digas aduh mantap belok belok takutnya tuh kayak gitu tuh yang dikit lang muter-muter balik itu tuh takutnya kalau main ngegas ngantai aja bawa motornya ngecek HP takutnya jatuh enak banget handlingnya tapi kalau buat dipakai cornering belum kepegang sih soalnya kalau corneringan kan harus pakai badan kalau ini ngepanting ngepanting nah itu yang belum kepegang wuhh kenal mobil belok ke depan aduh oke enak-enak nyantai tuh kalau dibawa normal itu 95 94 keperaturnya segituan tapi kalau pakai macet langsung deh seratusan loh tapi kalau macet juga mentok-mentok di 105 sih 104 103 103 deh mentok-mentok soalnya kan sama van juga langsung turun lagi supaya nasi begitu saudara-saudara oke thank you yang sudah menonton jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jangan lupa tonton video-video yang lainnya see you on the next video bye-bye 10 20 20 29 Terima kasih.